Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, seperti yang terdapat dalam kisah para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata lagi Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama, makin kecil, sampai ada awan yang menutupi, dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari ayat ini, saya percaya, kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanan 14, ayat 1-3, Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepada aku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 dan 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya iya, anaknya itu, menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi, jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrana tujuh ayat 25 berkata, Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di surga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita. Supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matus 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankan kami berdua buat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Dimana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Judas. Judas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1-6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10-15 berkata bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan. Saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami maka akan menerita kerugian. Selamat sih selamat. Tapi seperti keluar dari dalam api artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala kedudukan yang rendah di sorga kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita juga termasuk kualitas kehidupan. jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh agar kita mendapatkan upah di sorga. yang mau katakan amin Tuhan Yesus sudah ada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna bukan untuk kehilangan keselamatan atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan artinya berbuat baik kemudian ditambahkan lagi pengetahuan kemudian tambahkan lagi penguasaan diri tambahkan lagi ketekunan tambahkan lagi kesalahan yang artinya hidup kudus tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman dan tambahkan lagi kasih akan semua orang kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus dan kita tidak akan pernah tersandung dengan demikian kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan dan judul selamat kita Yesus Kristus yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna Haleluya Husayna 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 in the high Husayna 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 in the high Husayna Husayna in the high Husayna 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 in the high Husayna in the high Husayna Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya Sebelum terangkat ke surga Terdapat dalam kisah para Rasul 1 ayat 8 yang berkata Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kurus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Setelah memberikan pesan yang terakhir itu Tuhan Yesus naik ke surga Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya Mereka pergi ke Yerusalem Dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng Mereka melakukan ini Karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka Agar tidak meninggalkan kota Yerusalem Karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi Tuhan Yesus berkata Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan roh kudus Mulid-mulid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang Kisah para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata Bahwa mereka semua bertekun dengan sehati Dalam doa bersama-sama Yang artinya mereka berdoa Memuji dan menyembah Tuhan Dalam unity siang dan malam Ini adalah prinsip restorasi monok daud Ini adalah prinsip menara doa Pada hari raya Pentecostal Jadi sepuluh hari setelah mereka berkumpul itu Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api Yang bertebaran Dan hinggap kepada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka Untuk mengatakannya Itu adalah bahasa roh Orang yang dibaptis dengan roh kudus Atau dipenirah kudus Tanda awalnya adalah berbahasa roh Setelah itu murid-murid kewanis Dipakai secara luar biasa Untuk melakukan amanat agung Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka Peristiwa ini disebut Sebagai Pentecostal yang pertama Pentecostal yang pertama ini dasyat Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun Sekitar 70% dari dunia yang dikenal Waktu itu Yaitu yang berada di bawah kekaisan Romawi Menjadi Kristen Pertanyaannya Apakah amanat agung sudah selesai? Jawab apapanya? Belum Karena itu pada tahun 1906 Kembali roh kudus dicurahkan Yang disebut sebagai Pentecostal yang kedua Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentecostal kedua ini Ada penekanan dalam hal berbahasa roh Dan pelayanan mujizat dan kesembuhan Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan Dengan limpahnya Pentecostal kedua ini dasyat Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentecostal dan karismatik Saat ini ada sekitar 700 juta orang Yang diberdayakan oleh roh kudus Pertanyaannya Apakah amanat agung sudah selesai? Jawab apanya? Belum Karena itu hari-hari ini Pencuran roh kudus yang jauh lebih dasyat Dibandingkan asus astrit Sedang terjadi Ini disebut sebagai Pentecostal yang ketiga Seperti yang terjadi pada Pentecostal yang pertama Dan Pentecostal yang kedua Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan Juga terlihat begitu intens Saya percaya Dengan Pentecostal ketiga ini Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai Dan Tuhan Yesus akan datang kembali Masa yang dicurahkan Berkatnya dilimpahkan Penua yang besar Sungguh terjadi Segala bangsa akan datang Menyembah Yesus Tuhan Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan telah turun Kemuliaan Tuhan telah turun Kemuliaan Tuhan telah turun Rasul Polos berkata dalam 1 Kultus 14 F 5A Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh Selain itu dalam 1 Kultus 14 F 18 Rasul Polos juga berkata Aku mengucap syukur kepada Allah Bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh Lebih daripada kamu semua Saya sangat pengaminkan Apa yang dikatakan oleh Rasul Polos ini Dan saya juga berdoa Agar apa yang dikatakan oleh Rasul Polos ini Juga terjadi pada kita Yang pertama saya katakan amin Apa yang terjadi Kalau kita berbahasa roh Yang pertama Kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus Kita ingat Petrus Dimana sebelum dia dibaptis roh kudus Dengan tanda awal berbahasa roh Dia pernah menyangkal Yesus sebanyak tiga kali Sebelum ayam berkokok Setelah dibaptis roh kudus dan berbahasa roh Dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Tidak berduri Disesah dan dipenjarakan Yang kedua Kalau kita berbahasa roh Maka sesuai yang 1 kudus 14 ayat 4 Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Yang artinya kalau kita berbahasa roh Kita membangun iman kita Yang ketiga Kalau kita berbahasa roh Kita akan lebih merasakan hadiratnya Dan lebih intim dengan dia Karena ketika kita berbahasa roh Kita berkata-kata kepada Allah Bukan kepada manusia Yang keempat Kalau kita berbahasa roh Kita akan berdoa lebih lama lagi Yang kelima Sesuai dengan 1 kudus 14 ayat 14 Sampai dengan 15 yang berkata Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh Maka rohkulah yang berdoa Tetapi akal budiku tidak turut berdoa Jadi Apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku Aku akan menyanyi dan menguji dengan rohku Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku Jadi Kalau kita mengendaki agar roh kita berdoa Menyanyi dan memuji Maka kita harus berbahasa roh Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa Maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti Mari Bagi yang mau melakukan katakan bersama saya Amen Saya berdoa buat saudara Ada berapa banyak diantara saudara yang merindukan Untuk bisa berbahasa roh Angkat tangan saudara Yang kedua Ada berapa banyak diantara saudara Yang sekarang sudah berbahasa roh Tetapi saudara merasakan Saudara tidak penuh roh kudus Angkat tangan saudara Sekarang saya mau berdoa buat saudara Mari Nyanyikan ini bersama-sama saya Datanglah sekarang Penuhi kami Dengan kuasa Urapi kami Sekarang ini Dengan api rohmu Datanglah sekarang Datanglah sekarang Penuhi kami Datanglah sekarang Penuhi kami Dengan kuasa Kuasa Urapi kami Urapi kami Sekarang ini Dengan api rohmu Rauh kudus Ini hambamu Rauh kudus Lui hambamu Angkat tangan saudara Kau melihat anak-anakmu Yang mereka rindu Untuk dipenuhi dengan roh kudus Hari-hari ini Mereka sudah berbisa Bahasa roh Tapi mereka merindukan Dipenuhi roh kudus Dipenuhi Terima 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 Penuh roh kudus Dipenuhi roh kudus Dipenuhi roh kudus Terima Terima Rauh kudus Nuhi hambamu Rauh kudus Nuhi hambamu Dipenuh roh kudus Dipenuh roh kudus Dipenuh roh kudus Dipenuhi roh kudus Terima kasih 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 Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Amin Mari Saudara-saudara Kita akan masuk Dalam perjemahan kudus Kita akan mengingat Ayat ini Sebab setiap kali Kamu makan roti ini Dan minum caman ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Perjemahan kudus Adalah perjemahan Tuhan Yesus sendiri Setiap kali Kita masuk Dalam perjemahan kudus Tuhan Yesus Selalu berkata Biarlah ini menjadi Peringatan Agandaku Karena itu Mari Arahkan hati Kita kepada Kebaikan Tuhan Kita akan mengingat Kebaikan Tuhan Supaya kita lebih Mengasih Tuhan Yesus Kita lebih Mengasih satu Dengan yang lain Mari Tundukan kepala Bapak Siapakah kami Sebelum kami Mengenal engkau Kami semua orang Berdosa Upah dosa Adalah maut Mati Tapi engkau Yang tidak berdosa Telah dijadikan dosa Oleh karena kami Engkau harus turun Dari sorga mulia Mati Ganti kami Dengan penderitaan Yang luar biasa Sungguh kalau Kami pikirkan Betapa baiknya Engkau ya Abah Engkau jadikan kami Sebagai anak-anakmu Engkau berkati Engkau Menyembuhkan kami Tuhan Engkau juga Menegur Kalau kami salah Itu engkau ya Abah Sebagai Bapak Bada kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan akan memberkati Saudara-saudara Melalui zaman kudus Tapi Tuhan mau Kita makan dan minum Dengan cara yang benar Karena itu masing-masing Sekarang introspeksi Lihat keadaan diri Masing-masing Kalau ada dosa Yang Tuhan ingatkan Kita selesikan Langsung minta ampun Ampuni saya Tuhan Ampuni saya Ampuni saya Tuhan Ampuni Kalau lihat Tuhan Anak-anakmu sedang Meminta ampun Kepadamu Ampuni mereka Ampuni mereka Kami akan masuk Dalam perjemahan kudus Dengan hati yang penuh Ucapan syukur Layakkan kami semua Layakkan kami Terima kasih Abah Amin Sekarang mari Saya ajak saudara Mengangkat Roti Di tangan kanan kita Tinggi-tinggi Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Yang mengucap syukur Atasnya Dia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah Ini menjadi peringatan Anakan aku Selain dikasih Tuhan Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan Dalam nama Yesus Mari angkat cawan Di tangan kanan kita Tinggi-tinggi Demikian juga Yang mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimetrakan oleh Darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Anakan aku Dari yang dikasih Tuhan Bukankah cawan Pengucahkan syukur Yang atasnya Kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita Dengan darah Yesus Mari kita minum Dalam nama Yesus Mari angkat tangan kita Ucapkan syukur Bersama-sama Ucapkan syukur Dan terima kasih Dengan suara Jangan diam Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Bergatilah anak-anakmu Ya Tuhan Kau lihat mereka Mereka membutuhkan Pertolongan Tuhan Kau menyembuhkan yang sakit Kau memberikan mujizat Pada mereka yang memerlukan Yang memerlukan Kesembuhan Dan mujizat langat-langat Saudara Alam nama Yesus Sembuh 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 Terima mujizat Tuhan Sembuh 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 Aku berkatakan High COVID-19 Omikron Dan varian-varian Yang lainnya Kurang-kurang Krisis ekonomi Alam nama Yesus Diam Tenanglah Diam Tenanglah Diam Tenanglah Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Engkau menjaga Semua anak-anakmu Hanya berdoa Tidak ada yang berkekurangan Ya Tuhan Semua dicukupkan Malah berkelimpahan Dalam pelbagai kebajikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih, terima kasih Abang, terima kasih, terima kasih Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan Kasihkan umum yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai segala sekalian mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan Dan bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama katakan Amin Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibedah raya Minggu GBI Sukawarna Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda